Serial 7 Senjata Seri 2 Golok Kemala Hijau Jilid 10 Bab 10 Golok Kemala Hijau Tanda Pertunangan Sebenarnya matahari bersinar terik, tiba-tiba saja langit berubah jadi gelap karena diselimuti awan tebal, menyusul hujan pun turun. Hujan turun makin lama semakin deras. Menyaksikan tetesan air hujan yang membasahi wuungan rumah, semua orang mulai berkerut kening. Hahaha, ternyata Tian menciptakan peluang indah untuk kita, seru hoa hoa hong sambil tertawa. Kau suka turun hujan tanya ku tojin dengan kening berkerut. Kalau berada dalam suasana lain, aku tak suka. Tapi hujan ini memang turun tepat waktu, kenapa tanya ku tojin tak habis mengerti. Kalian adalah orang-orang kenamaan di tempat ini, sasaran kita pun bukan orang kecil, kemanapun kita pergi pasti akan memancing perhatian orang banyak. Sekalipun ingin menyaru, bukan pekerjaan yang gampang, setelah tersenyum, lanjutnya, tapi dengan turunnya hujan, semua persoalan pun terselesaikan, ku tojin semakin tak mengerti, begitu juga dengan yang lain. Hoa hoa hong telah mengambil satu setel baju hujan yang tergantung di atas dinding, ujam ia sambil tertawa, asal kita kenakan jas hujan, lalu mengenakan topi capin bambu ini, siapa lagi yang bisa mengenali kalian banyak orang beranggapan, Kelebihan dari telaga soal adalah bukan saja indah di saat musim semi, indah pula di saat musim salju, musim hujan ataupun musim dingin. Duduk di atas perahu pesiar yang lebar, mengenakan pakaian yang bersih, mengelilingi telaga sambil menikmati pemandangan saat hujan, benar-benar merupakan satu peristiwa yang indah dan penuh seni. Namun ketika kau mengenakan jas hujan, memakai caping lebar, berbasah-basah di tengah hujan, menembusi jalanan berlumpur untuk menangkap seorang bergal ulung, jelas keadaannya sama sekali berbeda. Di tepi telaga terdapat sebuah pavilion bersegi enam. Dalam pavilion terdapat seorang kakek penjual teh dan wedang kacang, saat itu dia sedang mengawasi hujan dengan termangung. Titik-titik air hujan yang menimpa permukaan telaga persis seperti kuah dalam wajan yang sedang mendidih. Dengan jatuhnya hujan sederas ini, sama artinya dagangan hari ini bakal tak laku. Tiba-tiba terdengar Hoa Hoa Bong berkata, mari kita menang sal perut dengan beberapa butir telur karena apakah hari ini masih bisa makan atau tidak. Masih tanda tanya, kenapa kita tidak pergi ke rumah makan lo guat lo untuk menang sal perut usul Kutojin. Orang yang bekerja macam kita sudah terbiasa hidup susah. Jadi bila kalian ingin membantu aku mengungkap teka-teki kasus ini, lebih baik sedikitlah menahan Din. Kutojin tidak berbicara lagi. Sambil bermuram durja, ia membeli beberapa butir telur dan perlahan-lahan melahapnya. Hujan turun semakin deras. Kembali Hoa Hoa Hong berkata, lebih baik kalian membeli beberapa butir telur lagi sebagai sangu, bisa dimakan di tengah jalan nanti. Sekarang juga kita akan berangkat tanya Lu Kiu. Sekarang waktu sudah larut, lagi pula kita harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, sahut Hoa Hoa Hong. Sebenarnya di mana tempat itu dengan merendahkan suara Kio Losam berbisik. Hoa Hoa Hong segera menunjuk puncak bukit di seberang telaga, sahutnya, kita akan kesana balik, akan kucari sebuah perahu besar, kita menyeberang dengan perahu, tidak bisa kenapa tak bisa tanya Kio Losam tertegun. Sambil menarik wajah, sahut Hoa Hoa Hong, bisa jadi setiap tukang perahu di sini telah menjadi matum batu cing liong hawe, kita tak boleh menyerempet bahaya. Kio Losam seperti masih ingin mengatakan sesuatu, namun setelah menyaksikan paras mukanya yang dingin kaku, dia pun urungkan niatnya. Mendadak Toan Giyok berjalan menghampirinya, lalu berbisik, Tahukah kau, tampangmu sekarang macam apa macam bandit wanita tentu saja tampangmu sekarang tak mirip bandit, tapi lebih mirip Kaisar Letenol sahut Toan Giyok sambil tertawa. Berhubung mereka tak boleh menempuh perjalanan dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, kuatir asal-usul mereka terbongkar, terpaksa mereka melanjutkan perjalanan dengan menembusi tanah berlumpur. Sampai hari sudah malam mereka baru tiba di kaki bukit di seberang telaga. Gunung itu bukan sisya, juga bukan banleng. Bukan saja jalan bukit terjal dan berliku-liku, bahkan sekalipun pada suasana cerah pun jarang ada yang berkunjung ke sana. Di tengah malam hujan yang begitu dingin dan becek, orang yang tak punya penyakit tak nanti akan pergi ke atas bukit. Lu Kiyu, Kuto Jin, Kiyo Lo Sam, Toan Giyok, maupun Ong Hui adalah sekelompok manusia dengan otak waras, mereka sama sekali tak berpenyakit, apalagi penyakit tak waras. Tapi sekarang mereka hanya mengikuti di belakang Hoa Hoa Hang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Karena setiap orang tahu, untuk mengungkap rahasia ini, mereka harus dapat menangkap Hoa Hale. Asal kasus ini bisa terbongkar, penderitaan yang lebih pahit pun rela mereka lakukan. Hanya saja Hoa Hale sialan itu betul-betul siluman penyiksa manusia. Tempat manapun tidak ia datangi, justru tempat yang begini sepi, becek dan terjal dipilihnya sebagai tempat persembunyian. Hujan masih turun dengan derasnya, bahkan sama sekali tak ada pertanda akan berhenti. Hujan musim semi di wilayah Kang Lam memang tak ubahnya seperti kemurungan yang menyelimuti hati manusia, mau dipotong di tengah jalan pun tak mungkin terpotong. Jas hujan dan caping yang baru dibeli tampaknya tidak mampu menahan curahan hujan. Kini pakaian mereka telah basah kuyuk, kaki pun penuh dinodai lumpur kotor. Setiap orang merasa kedinginan, lapar dan lelah, tapi mereka tetap menahannya sekuat tenaga. Sebab semua ini memang mereka lakukan dengan sukarela, dilakukan dengan hati ikhlas. Dengan susah payah, akhirnya tibalah mereka di punggung bukit. Saat itulah Hoa Hoa Hang baru menghentikan langkah dan beristirahat. Bagaimanapun gadis itu tetap seorang manusia, tentu saja dia pun merasa lelah. Apakah sudah sampai tak tahan Ong Hui bertanya? Pertanyaan itu diajukan dengan suara yang amat rendah, tapi Hoa Hoa Hang masih menarik wajah sambil melotot sekejap ke arahnya. Biarpun dia adalah pemilik-pemilik tong yang amat tersohor namanya dalam dunia persilatan, tak urung dibuat takut juga hingga tak berani buka suara lagi. Pada saat itulah tiba-tiba dari arah depan berkumandang suara langkah manusia. Hoa Hoa Hang segera memberi tanda sambil menyusup ke dalam hutan di balik jalanan, menjatuhkan diri bertiarap di tanah. Terpaksa semua mengikut di belakangnya, menyelinap masuk ke dalam hutan dan menyembunyikan diri. Lumpur lembab dan dingin, tapi semua tak merasakan lagi, karena suara langkah kaki itu makin lama semakin dekat dan akhirnya tiba di hadapan mereka. Dilihat dari balik semak belukar, tampak orang itu adalah seorang penebang kayu yang sudah tua. Dengan mengenakan jas hujan, ia berjalan sempoyongan dari atas gunung, tangan satu memegang payung usang, sedang tangan lain memegang buli-buli arak. Tampaknya ia sudah minum terlalu banyak ah hingga jalan pun sempoyongan, mulutnya bahkan sedang bergumam seperti orang mengigau, kelihatannya ia sedang dalam perjalanan turun gunung untuk membeli arak. Justru karena dia sudah cukup banyak minum arak, maka dalam suasana seperti ini pun tetap turun gunung untuk membeli arak. Bila seseorang sudah mabuk enam tujuh bagian, memang sulit baginya untuk berhenti minum, bahkan lebih sulit daripada seekor kucing kelaparan yang tidak mencuri ikan. Apakah setan arak tua itu adalah anak buah Ching Leong Hwe, Mat Mat Hoa Yale? Semua orang menahan napas, bergerak pun tak berani. Mereka adalah jago-jago silat kawakan, tentu saja mereka tak akan melakukan tindakan menyebab rumput mengejutkan ular. Setelah menunggu dengan susah payah, akhirnya setan tua itu lenyap juga di tikungan bukit sebelah depan, lambat laun suara langkah kakinya pun tak terdengar lagi. Kini Ong Hwe tak kuasa menahan diri lagi, segera tanyanya, apakah dia, SSSTTT siapa tahu baru saja dia buka suara, ucapannya sudah ditukas Hoa Hoa Hong. Tak boleh buka suara. Tak boleh buka suara. Kalau sampai mengagetkan Hoa Yale, siapa yang mampu memikul tanggung jawab ini? Terpaksa semua orang menahan napas, merangkak di tengah kubangan lumpur, menunggu dan menunggu. Setiap orang merasa dirinya seakan telah berubah menjadi anjing liar yang tak punya rumah. Entah sudah berapa lama mereka menunggu, akhirnya Hoa Hoa Hong berdiri juga, memberi tanda dan minta mereka melanjutkan perjalanan naik ke atas bukit. Kini bukan saja kaki mereka sudah penuh dengan lumpur, pakaian mereka pun kotor oleh lumpur. Sepanjang hidup, belum pernah Toan Giyok mengalami keadaan yang begini mengenaskan. Tapi tak seorang pun berkeluh kesah atau menggerutu, bahkan Lu Kiwia yang senang akan kebersihan pun saat ini tidak mengucapkan sepatah katapun. Setiap orang hanya berharap bisa menangkap Hoa Yale secepatnya, membalas dendam atas kematian Lu Xiaohun dan membersihkan nama Toan Giyok dari segala tuduhan. Setiap orang percaya pada Hoa Hoa Hong, ternyata Jit Jauhang Wang yang tersohor namanya ini memang sangat berhati-hati dalam setiap tindak tanduknya. Caranya melacak musuh dan memecahkan kasus memang cukup mengagumkan. Langit di atas bukit terasa lebih gelap, lebih dingin. Sekali lagi Hoa Hoa Hong menghentikan perjalanannya secara tiba-tiba dan bersembunyi di balik hutan. Di balik hutan terdapat sebuah tebing curam, di bawah tebing berdiri dua bus bangunan kecil terbuat dari kayu, cahaya lentera memancar keluar dari balik ruangan. Apakah disinilah tempat persembunyian Hoa Yale? Semua orang bertiarap di atas tanah sambil menahan napas, mereka berharap bisa secepatnya menyerbu masuk ke dalam rumah kayu itu dan membekuk Hoa Yale. Ternyata Hoa Hoa Hong termasuk seorang jago yang pandai mengendalikan diri, tampaknya ia sudah mengambil keputusan, apabila tidak yakin seratus persen, perempuan itu tak akan melakukan tindakan secara sembrono. Suasana dalam rumah kayu itu tetap hening, sama sekali tak terdengar suara apapun. Kembali mereka menunggu sampai lama sekali, seakan sudah menunggu hampir seratus tahun lamanya. Pada akhirnya, Hoa Hoa Hong berbisik lirih, Aku akan masuk dulu seorang diri, sementara kalian kepung rumah ini rapat-rapat, tunggu aba-abaku sebelum kalian ikut menyerbu masuk. Mengapa dia hams menyerempet bahaya menyerbu masuk seorang diri? Mengapa bukannya menyerbu masuk secara bersama-sama? Tak seorang pun mengerti. Tapi lantaran dia telah berkata begitu dan pasti ada alasannya, terpaksa semua orang menurut. Hoa Hoa Hong segera melejit ke depan dan menyelingap masuk bagaikan segulung asap tipis. Temiatakung Fujit Jiao Hong memang sangat tangguh. Tampak perempuan itu berhenti sebentar di luar rumah sambil memeriksa keadaan, kemudian dengan sekali tendang ia hajar pintu ruangan, lalu menyerbu masuk ke dalam. Sementara itu para jago yang lain telah bergerak cepat mengepung bangunan rumah itu. Gerakan tubuh setiap orang tampak amat cepat, hal ini bisa dimaklumi, karena hampir semua yang hadir adalah jago-jago kelas 1 dalam Kangou. Tampaknya Hoa Yalei meski seekor resa licik pun sulit untuk meloloskan diri. Belam, mendadak terdengar suara benturan keras di dalam rumah kayu itu, disusul kemudian Hoa Hoa Hang membentak keras, Hoa Yalei, mau kabur kemana kau Kutojin, Ong Hui, Kiyolo Sam semuanya tak kuasa menahan diri. Bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, serentak mereka menerjang masuk ke dalam rumah. Tapi dengan cepat mereka berdiri terperangah. Ternyata di dalam rumah kayu hanya ada satu orang, Hoa Hoa Hang rumah kayu itu kotor dan kacau, lamat-lamat terendus bau arak yang busuk. Di sudut ruangan tertumpuk kayu bakar, sedang di atas meja tertaruh sebuah lentera minyak. Hoa Hoa Hang sedang duduk santai di samping lentera, menggunakan selembar handruk mengeringkan rambutnya yang basah mana Hoa Yalei tidak tahu, kau pun tidak tahu Ong Hui yang pertama kali bertanya. Aku bukan komplotannya, juga bukan sahabatnya, dari mana aku bisa tahu berada di manakah dia, jawab Hoa Hoa Hang santai. Kembali semua orang tercengang, terperangah. Akhirnya Kutojin tak kuasa menahan diri, tegurnya, bukankah kau sendiri yang mengatakan kalau kau berhasil melacak jejaknya ah, itu semua bohong, sama sekali bohong, jawab Hoa Hoa Hang sambil tersenyum lebar. Untuk kesetian kalinya Kutojin tertegun. Terdengar Hoa Hoa Hang berkata lagi, aku bukan Jip Jau Hang Uang, juga bukan opas wanita, aku tak lebih hanya seorang nona cilik yang suka mencari keributan. Masa kalian sebagai jago silat kawakan juga tak mengetahuinya memandang lumpur yang mengotori seluruh tubuh sendiri, Kutojin benar-benar dibuat menangis tak bisa tertawa pun tak dapat. Tiba-tiba ia merasa dirinya seperti seorang bloon, orang yang benar-benar goblok. Perasaan para jago yang lain, tak berbeda jauh dengan perasaan tosu itu. Aku curiga salah satu di antara kalian adalah Leong Tau Lotoa kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, hanya Leong Tau Lotoa yang mengetahui jejak Hoa Yalei, hanya dia yang tahu kalau aku sedang berbohong. Apa yang ku lakukan sekarang pasti diketahui olehnya, sekalipun dia tetap mengikuti perjalananku yang sia-sia ini, namun sikap serta mimik wajahnya pasti akan memperlihatkan titik kelemahan, aku yakin dapat mengetahui kelemahan itu, dan sekarang, apakah kau berhasil mengetahuinya? Tanya Kutojin sambil menghela nafas. Belum kemudian setelah tertawa, lanjutnya, tampaknya kalian semua adalah orang jujur dan baik, tidak seharusnya aku mencurigai kalian ketika seorang nona cantik memuji dirimu sebagai seorang baik, mungkinkah kau bisa mengumbar amarahmu? Lu Kiu pun hanya bisa menghela nafas panjang, katanya sambil tertawa getir, apakah sekarang nona masih ada perintah lain hanya ada satu setelah mengedip metu dan tersenyum, lanjutnya, paling baik bila kita sekarang kalian cepat pulang ke rumah, mandi air panas, minum semangkuk teh panas, lalu tidur yang nyenyak jendela di atas loteng itu masih dalam keadaan terbuka, cahaya lentera telah padam, hujan pun telah berhenti. Mereka menggunakan perahu kecil yang ditumpanginya sewaktu datang untuk balik ke rumah, sepanjang jalan Toan Giyok tidak mengucapkan sepatah katapun. Diam-diam Hoa Hoa Hang melirik sekejap ke arahnya kemudian bertanya, entah apakah saudara yang kita keluarkan dari dalam peti masih berada di sana atau tidak Toan Giyok masih duduk sambil menarik muka, sama sekali tidak bersuara. Coba kau tebak, apakah dia masih ada di sana kembali Hoa Hoa Hang berkata. Toan Giyok tidak menjawab, dia pun tidak menebak. Tiba-tiba Hoa Hoa Hang melompat bangun, teriaknya, Hi, kenapa kau marah? Atas dasar apa kau marah pada aku? Bukankah aku berbuat demikian gara-gara kau? Memangnya hanya kau yang menderita, sementara aku tidak? Tubuhmu berlepotan lumpur, memangnya aku tidak. Tiba-tiba Toan Giyok melompat bangun, teriaknya pula, siapa bilang aku sedang marah begitu ia berteriak, Hoa Hoa Hang malah tertegun dibuatnya. Kalau bukan sedang marah, mengapa wajahmu dingin kaku seperti papan peti mati karena hatiku tidak senang, kenapa tak senang? Kalau kau jadi aku, memangnya kau bisa senang. Hoa Hoa Hang tak sanggup berbicara lagi. Siapapun orangnya, bila mempunyai masalah seperti apa yang dihadapi Toan Giyok sekarang, dapat dipastikan ia tak akan senang. Akhirnya Hoa Hoa Hang menghela nafas panjang, ujarnya dengan suara lembut, sekarang apa yang akan kau lakukan tidak tahu dia melompat bangun, melompat naik ke atas loteng, membuka pintu dan menyerbu masuk. Dia pun ingin tahu apakah orang yang mereka selamatkan dari dalam peti masih berada di sana atau tidak. Ternyata orang itu masih berada di sana, berada di ruang luar sambil makan sisa bakpao kemarin dan meneguk arak yang masih ada. Pakaian yang dikenakan masih sama seperti baju yang dikenakan sewaktu keluar dari peti, pakaian dalam yang lusuh dan kotor, kakinya masih telanjang, wajahnya tampak lebih pucat, letih sayu daripada kemarin. Toan Giyok ikut duduk, mulai makan bakpao dan minum arak. Tiba-tiba orang itu berkata sambil tertawa, bakpaonya belum bau, Toan Giyok ikut tertawa, sahutnya, dagingnya juga belum bau, udangnya belum bau, hiwannya belum bau, hanya aku yang tambah bau, orang itu tersenyum. Kau seperti orang yang baru saja dimasukkan ke dalam peti, bahkan peti yang kemasukan air, ai, aku lebih suka dimasukkan ke dalam peti. Paling tidak jauh lebih baik daripada ditipu orang dan mesti bergulingan di kubangan lumpur seperti seekor anjing, siapa yang telah menipumu aku hoa hoa berjalan masuk sambil menggendong tangan, dengan hambar lanjutnya, dia memang telah kutipu hingga semalaman harus bergulingan di kubangan lumpur, tapi pakaian ini, tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan memperlihatkan jubah ungu yang pernah dikenakan sewaktu menyamar jadi seorang pria itu. Kini jubah ungu itu sudah kotor oleh noda lumpur. Ditatapnya orang itu dengan sinar tajam, lalu kembali tegurnya dengan nada dingin, sebetulnya bajuku ini sudah berbaring dan tidur dengan minyak di dalam rumah, kenapa tiba-tiba bayis bergulingan di luar hingga penuh lumpur, memangnya baju itu tumbuh kaki hingga bisa berjalan keluar sendiri? Mula-mula pergi ke Hang Lin Si untuk mencuri dengar pembicaraan orang, kemudian secara diam-diam ikut pula bergulingan di tanah tiba-tiba paras muka orang itu berubah sedikit memerah. Kembali Hoa Hoa Hang menyindir sambil tertawa dingin, tentu saja pakaian ini tak berkaki, karena kakinya tumbuh di tubuhmu sepasang matanya melotot, melototi orang itu tanpa berkedip, mendadak teriaknya, aku ingin bertanya padamu, mengapa kau menguntip kami? Sebenarnya siapa kau? Apa sangkut pautmu dengan persoalan ini? Paras muka orang itu dari merah tiba-tiba berubah lagi jadi pucat pasi, dia seakan ingin mengucapkan sesuatu, apa mau dikata, justru tak mampu diucapkan keluar. Di antara suara hujan di luar jendela, mendadak terdengar suara perau yang bergerak mendekat. Tanpa sadar Toan Giyok dan Hoa Hoa Hang melongo keluar jendela. Pada saat itulah, tiba-tiba pemuda misterius berwajah pucat itu melejit ke tengah udara, lalu secepat kilat meluncur keluar dari pintu rumah. Pada saat yang bersamaan, terlihat seseorang melompat masuk kebalik jendela dengan kecepatan tinggi. Orang itu adalah seorang kakek kurus tinggi, berwajah bersih tapi penuh wibawa. Dia tak lain adalah Lu Kiyo. Pakaian yang dikenakan masih belum kering, masih berlepotan lumpur, tapi paras mukanya justru dingin kaku seperti papan peti mati. Dengan terperan Jad Hoa Hoa Hang menatap wajahnya, lalu tanyanya sambil tertawa paksa, kau belum pulang aku belum pulang, jawaban Lu Kiyo sangat dingin. Untung di sini masih ada arak, bagaimana kalau minum barang dua cawan untuk mengusir hawa dingin, kata Tuan Giyo sambil tertawa. Aku datang bukan untuk minum arak, dilihat dari paras mukanya, siapapun dapat menduga kalau kedatangannya memang bukan untuk minum arak. Berputar sepasang di Jima Tuhu Ahoa Hang. Jika bukan minum arak, mau apa kau kemari tegurnya? Datang untuk membunuh orang, datang untuk membunuh. Siapa yang akan kau bunuh Hoa Hoa Hang tak mampu tertawa lagi. Selama hidup Plohu selalu memilah antara budi dan dendam secara jelas. Tia Tsui adalah sahabat karibku, Siung Hun adalah putra tunggalku. Siapapun yang telah membunuh mereka, aku tak akan membiarkan dia hidup lewat malam. Tuan Giyo tak sanggup tertawa pula. Jadi kau datang untuk membunuhnya? Tanya Hoa Hoa Hang. Bukankah kau tahu dengan jelas bahwa pembunuhnya bukan dia Lu Kiyo tertawa dingin? Golok pembunuh adalah Bidi Yokjit sentuh keluarga Tuan. Kalau pembunuhnya bukan dia, lantas siapa lagi Hoa Hoa Hang terkesiap dan berdiri melongo. Ia benar-benar tak habis pikir, kenapa secara tiba-tiba Lu Kiyo bisa berubah pikiran. Terdengar Lu Kiyo berkata lagi, Aku memang tak ingin bermusuhan dengan Tuan Hui Hem, tapi dendam sakit hati ini tetap harus ku balas, maka di hadapan orang lain, kau berlagak sok setia kawan. Tapi begitu orang lain sudah bubar, kau menginginkan nyawanya lagi betul, kau tidak khawatir salah membunuh. Lebih baik salah membunuh satu orang daripada melepas seorang musuh besar. Selama Lohu berkecimpungan dalam Kangau, tak sedikit orang yang telah ku bunuh, jadi sekalipun salah membunuh satu orang lagi pun, hal ini lumrah dan tak aneh. Kau tidak takut orang lain salah membunuh Nute Gur Hoa Hoa Hang ingin. Usia Lohu sudah lewat dari setengah abad. Setelah hari ini berani datang kemari, sesungguhnya aku sudah tidak memikirkan lagi mati hidupku, dengan sorot mati setajam mati golok, ditatapnya wajah Toan Giyok lekat-lekat, mendadai semementak nyaring, cabut di Giyok Jitsentomu. Kalau memang punya kemampuan, coba penggalah batok kepala Lohu dan gunakan sebagai cawanmu minum arak. Toan Giyok menghela nafas panjang, sahutnya sambil tertawa getir, kalau ingin minum arak, aku minum dengan cawan, tapi aku justru ingin menggunakan batok kepalamu sebagai pengganti cawan, darahmu akan kuanggap sebagai arak, akan kugunakan darahmu untuk bersembah yang di depan arwah anakku, suaranya sangat parau, sepasang matanya menatap tajam leher Toan Giyok tanpa berkedip, sementara sepasang tangannya yang kurus kering telah diangkat ke udara, mementangkan cakar elangnya dan setiap saat dia seakan ingin mencengkeram tenggorokan anak muda itu hingga tembus dan berlubang. Siapapun dapat melihat, dia telah menghimpun seluruh tenaga dalamnya hasil latihan selama puluhan tahun pada kedua belah tangannya. Asal serangan itu dilancarkan, dapat dipastikan korbannya bakal tewas secara mengenaskan. Pada saat itulah terdengar seseorang berteriak, kau jangan turun tangan sembarangan, jangan salah membunuh orang di tengah suara teriakan, tampak seseorang menyusup masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan tinggi, ternyata orang itu tak lain adalah pemuda pucat misterius itu. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dari mana dia tahu kalau Lu Xiaonghun bukan tewas di tangan Toan Giyok? Tentu saja dia tahu. Mungkin di kolong langit dewasa ini hanya dia seorang yang bisa membuktikan kalau Lu Xiaonghun bukan tewas di tangan Toan Giyok. Karena dia tak lain adalah Lu Xiaonghun. Ternyata Lu Xiaonghun belum mati. Menyaksikan putranya yang sudah jelas telah mati ternyata berdiri segar di hadapannya, ternyata Lu Kiyo sama sekali tidak menunjukkan perasaan girang atau terkejut. Lu Xiaonghun berlutut sambil menundukkan kepala, berlutut di hadapan ayahnya. Ananda tak berbakti, hanya membuat kau orang tua merasa khawatir saja, Lu Kiyo masih berdiri dengan wajah membesi. Aku sama sekali tidak menguatirkan keselamatanmu, sahutnya dingin, karena aku tahu kau memang belum mati, sementara itu Hoa Hoa Hang tak kuasa menahan diri lagi, tiba-tiba teriaknya, jadi dia adalah Lu Xiaonghun? Dia adalah putramu. Dan kau tahu kalau dia belum mati Lu Kiyo mengangguk. Sekalipun Ching Leong HWM menggunakan jenazah yang telah disaru untuk mengelabui diriku, aku tetap tahu kalau dia belum mati. Sekalipun dia tidak menghela nafas di luar ruang layon Hang Lin Si pun, aku tetap tahu, dari mana kau bisa tahu? Tanya Hoa Hoa Hang. Karena bagaimanapun juga dia adalah putraku, jawaban ini tak bisa dianggap sebagai sebuah penjelasan yang baik, namun sudah cukup menjelaskan segala sesuatunya. Bagaimanapun, hubungan antara ayah dan anak memang terjalin oleh perasaan yang sensitif dan aneh. Perasaan ini tak bisa dijelaskan oleh siapapun, namun juga tak seorang pun bisa menyangkalnya Hoa Hoa Hang masih tak habis mengerti. Kembali ujarnya, kalau memang Ching Leong HWM bertekad akan menghabisi nyawanya, kenapa mereka harus menggunakan tubuh orang lain untuk mengelabui mu, sementara orang yang asli dimasukkan ke dalam peti dan ditenggelamkan ke dasar telaga? Tiba-tiba Toan Giyok tertawa, jawabnya, karena mereka tak ingin membiarkan Lu Kiwia menyaksikan macu kail yang berada di tubuhnya, dia seakan sudah mengetahui akan rahasia ini. Maka lanjutnya, mereka tak ingin Lu Kiwia menyaksikan kalau di tubuhnya masih terdapat mulut luka lain, mereka harus membuat Lu Kiwia yakin dan percaya bahwa dia mati karena terkena macokan goloku, Lu Kiwia manggut-manggut, katanya, orang yang telah mati, wajahnya pasti berubah jadi kusut dan kejang, mereka telah memperhitungkan kalau aku tak berakal mengetahui rahasia ini, Hoa Hoa Hang semakin tak mengerti, kembali tanyanya, kalau kau sudah tahu bahwa putramu belum mati? Mengapa masih berusaha membunuh Toan Giyok untuk membalas dendam kematiannya? Karena aku pun tahu, dia pasti merasa tak punya muka untuk bertemu denganku. Bila ia tak berhasil menangkap Hoa Yalei, si bandit perempuan itu dengan kemampuan sendiri, kemudian membalas sakit hati sendiri, dia tak bakal muncul Lu untuk bertemu denganku, baru sekarang di atas wajahnya yang letih dan hambar muncul perasaan sayang dan kasihan, perlahan-lahan terusnya, bagaimanapun juga dia adalah putraku, tentu saja aku mengetahui dengan jelas tabiatnya, kini Hoa Hoa Hang sedikit menjadi jelas. Oleh karena itu, kau sengaja menggunakan care ini untuk memancingnya keluar katanya. Lukyu manggut-manggut, ujarnya sambil menghela nafas, biarpun bocah ini angkuh dan keras kepala, namun bukan seorang yang lupa budi. Dia tak akan membiarkan cuan penolongnya mengadu nyawa dengan bapaknya, tapi dari mana kau bisa tahu kalau dia berada di sini? Tanya Hoa Hoa Hang sedikit tak paham. Akhirnya sekulung senyuman menghiasi wajah Lukyu, sahutnya, karena sejak awal sudah kuduga kalau orang yang kalian selamatkan dari dalam peti adalah dia, Hoa Hoa Hang ikut tertawa. Kau pun sudah mendengar kalau pakaian yang dia kenakan adalah pakaian milikku, katanya. Biarpun aku sudah tua dan penyakitan, namun telingaku belum tuli, hahaha, bukan saja tidak tuli, bahkan, pada hakikatnya lebih tajam-lebih tajam, sebetulnya dia ingin mengatakan kalau telinganya lebih tajam dari kelinci, tapi dia tidak melanjutkan perkataan itu, karena sekarang sudah timbul perasaan hormatnya terhadap orang tua ini. Lukyu telah menerima baju dari tangannya dan dikenakan di tubuh putranya. Walaupun pakaian ini kotor, paling tidak jauh lebih baik ketimbang tak berpakaian, hati-hati kalau sampai masuk angin, aku-aku, Lu Siau Hun terharu bercampur terima kasih, gejolak darah panasnya membuat tenggorokannya tersumbat dan tak sepatah kata pun mampu diucapkan. Hoa Hoa Hang menghembuskan napas panjang, katanya kemudian, karena hingga sekarang kau masih hidup, tentunya kau bisa mengatakan sendiri bukan siapa orang yang sebenarnya telah membokongmu Lu Siau Hun tergagat, tak mampu berkata-kata. Kau merasa keberatan untuk mengatakannya, tanya Hoa Hoa Hang sambil menatapnya tajam. Aku, atau kau masih mempunyai kesulitan yang sukar untuk diutarakan Lu Siau Hun menutup mulut rapat-rapat, bahkan mata pun diperjamkan. Butiran air matu, tampak jatuh berlinang membasai pipinya. Ternyata dia memang mempunyai kesulitan yang susah diutarakan, dia tak ingin mengatakan, tapi sekarang mau tak mau harus dikatakan juga. Menyaksikan air matu yang berlinang, semua orang segera mengerti apa gerangan yang telah terjadi. Hoa Yale telah membohonginya, menghianatinya, namun selama hidup sulit baginya untuk melupakan Hoa Yale. Cinta memang sesuatu yang aneh, seorang pemuda romantis seringkali jatuh cinta pada seorang wanita yang tidak seharusnya dia cintai. Sekalipun dia tahu dan memahami hal itu, apa daya perasaan cinta telah merasuk ke dalam tulangnya, ingin dihapus pun tak mungkin bisa dia lakukan.